Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Kisah sahabat nabi Abu Jepir Abdullah bin Amr bin Haram Seorang yang dinaungi oleh malaikat Sewaktu orang-orang ansur yang 70 orang banyaknya itu Mengangkat bayat kepada Rasulullah SAW Pada bayat akobah kedua Maka Abdullah bin Amr bin Haram Atau juga disebut Abu Jepir bin Abdullah Termasuk salah seorang di antara mereka Dan takkanlah Rasulullah memilih di antara perutusan itu beberapa orang wakil Juga Abdullah bin Amr terpilih sebagai salah seorang di antara wakil-wakil mereka Ia diangkat oleh Rasulullah sebagai wakil dari kaum Bani Salamah Dan setelah ia kembali ke Madinah Maka jiwa raga, harta benda, dan keluarganya Dipersembahkannya sebagai baktinya terhadap agama Islam Apalagi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Maka Abu Jepir menemukan nasib bahagianya dengan selalu bersama dengan Rasulullah Baik siang maupun malam Di Perang Badar, ia turut menjadi pejuang dan bertempur sebagai layaknya ke Satria Dan di Perang Uhud, sebelum kaum Muslimin berangkat perang Telah terbayang-bayang juga di ruang matanya Bahwa ia akan jatuh sebagai korban Suatu perasaan kuat meliputi dirinya bahwa ia takkan kembali Menyebabkannya bagaikan terbang karena sukacita Maka dipanggilnya Putra Jabir bin Abdullah Seorang sahabat nabi yang mulia Lalu pesannya Ayah Henda merasa yakin akan gugur dalam peperangan ini Bahkan mungkin menjadi syahid pertama diantara kaum Muslimin Dan demi Allah, ayah Henda takkan rela mencintai seorang pun selain Rasulullah lebih besar daripada anak Anda Selain itu, sebetulnya ayah Henda ini mempunyai utang Maka bayarkanlah oleh anak Anda Dan pesankanlah kepada saudara-saudara anak Anda Agar mereka suka berbuat baik Pagi-pagi keesokan harinya kaum Muslimin berangkat hendak menghadapi orang-orang Quraish Yakni orang-orang Quraish yang datang dengan pasukan besar Dengan tujuan hendak menyerang kota mereka yang aman tentram Pertempuran sengit pun terjadilah Pada mulanya, kaum Muslimin memperoleh kemenangan kilat Yang sedianya akan dapat meningkat menjadi kemenangan telak Seandainya pasukan panah yang diperintahkan nabi Agar tetap berada di tempat Dan tidak meninggalkannya selama peperangan masih berlangsung Terperdaya melihat kemenangan tersebut Quraishi ini Hingga mereka meninggalkan kedudukan mereka di atas bukit Lalu berlomba-lomba mengumpulkan harta rampasan dan merebutnya dari musuh yang kalah Tetapi demi dilihat musuh bawah garyah Pertahanan kaum Muslimin telah terbuka lebar Musuh yang mulanya mengalami kekalaan itu Segera menghimpun sisa-sisa kekuatan mereka Kemudian secara tidak terduga Menyerang kaum Muslimin dari belakang Hingga kemenangan mereka sebelumnya Sekarang berubah menjadi kekalaan Dalam pertempuran yang amat dasyat ini Abdullah bertempur dengan gagah berani Ia menghabiskan segala kemampuannya dalam membela agama Allah Pertempuran ini bagi Abdullah merupakan pertempuran terakhir dalam mencapai syahidnya Tetkala perang telah usai dan kaum Muslimin meninjau para syuhada Jabir bin Abdullah pergi mencari ayahnya Hingga ditemukannya diantara para syuhada itu Dan sebagai diselami oleh pahlawan-pahlawan lain Mayatnya telah dicincang oleh orang-orang musyrik Jabir dan sebagian keluarganya berdiri menangisi syahid Islam Abdullah bin Amar bin Haram Dan sementara mereka menangisinya itu lewatlah Rasulullah SAW Maka sabdanya kalian tangisi ataupun tidak Para malaikat tetap akan menaunginya dengan sayap-sayapnya Keimanan Abu Jabir merupakan keimanan yang teguh Dan cemerlang kecintaannya Bahkan kegemarannya terhadap mati di jalan Allah Adalah puncak keinginan dan cita-citanya Setelah Abu Jabir wafat Rasulullah SAW pernah menceritakan suatu berita penting Yang melukiskan kegemaran Abu Jabir untuk mati syahid ini Kata Rasulullah pada suatu hari kepada putranya Bernama Jabir Hai Jabir Tidak seorang pun yang dibawa berbicara oleh Allah Kecuali dari balik Tabir Tapi Allah telah berbicara secara langsung dengan Bapakmu Firmannya kepadanya Hai hambaku Mintalah kepadaku Pastiku beri Maka ucarnya Ya Tuhanku Kumohon kepadamu agar aku dikembalikan ke dunia Agar aku dapat mati syahid sekali lagi Firman Allah padanya Telah terdahulu ketentuan daripadaku Bahwa mereka tidak akan dikembalikan lagi Kalau begitu Oh Tuhan mohon sampaikan kepada orang-orang di belakangku Nikmat karunia yang engkau limpahkan kepada kami Hadis Qudsi Matra Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Dan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Tetapi sesungguhnya mereka itu hidup Dan diberi rezeki di sisi Tuhan mereka Mereka bersukarya dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka Dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang di belakang Yang belum masuk suluk mereka Bahwa mereka tidak merasa takut dan tidak pula berduka cita Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 169-170 Tatkala kaum muslimin berusaha mengenali suhada mereka yang budiman setelah usainya barang Uhud Dan tatkala keluarga Abdullah bin Amr telah mengenali mayatnya Maka istrinya menaikkannya ke atas untanya Berikut dengan mayat saudaranya yang juga menemui syahid Dengan maksud akan membayanya ke Madinah Untuk dimakamkan di sana Demikian pula dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terhadap keluarga-keluarga mereka yang tewas Tetapi juru bicara Rasulullah SAW menghubungi mereka dengan menyampaikan perintahnya Makamkan oleh kalian para korban di tempat mereka tewas Maka kembalilah mereka dengan membawa syahid masing-masing Dan Nabi Muhammad SAW berdiri mengawasi pemakaman para syahabatnya yang telah syahid Yang telah memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Allah Dan mengorbankan nyawa mereka yang berharga demi bakti mereka kepada Allah dan Rasulnya Dan tatkala datanglah giliran pemakaman Abdullah bin Haram Rasulullah pun menyerukan Kuburkan Abdullah bin Amir Ibn Jaruh di satu liang Selagi di dunia mereka adalah dua orang sahabat yang saling sayang menyayangi Dan sekarang sementara orang menyiapkan makam keramat untuk menyambut kedua suada yang mulia itu Marilah kita layangkan pandangan kepada syahid Yang keduanya yaitu Amir Ibn Jara Wallahu'alam Bishwa Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh